PEMBICARA 1 Bahkan tidak sedikit penumpang yang hanya membayar separuh harga Pada akhirnya, supir angkutan umum pun hanya bisa pasrah Padahal rata-rata supir angkutan harus membayar ke pemilik angkutan sebesar Rp80.000 per hari Dan setiap harinya, supir angkutan hanya mendapat penghasilan kotor sebesar Rp140.000 Nasibnya itu ya terombang amin lah Karena apa? Persetujuan dari Pemkot sama Organda itu gak ada gitu Terus untuk kayak gini, gimana? Menaikan sendiri atau gimana? Menaikan sendiri ini inisiatif kawan-kawan Lain halnya dengan sejumlah pengelola perusahaan otobus Mereka harus membuat robosan agar calon penumpang tetap berminat untuk menggunakan armada bis mereka Salah satunya dengan membagi-bagikan kartu diskon khususnya yang melayani jalur antar kota antar provinsi Melalui kartu diskon yang dikemas sebagai kartu langganan ini, calon penumpang bisa mendapatkan potongan harga hingga 10% dari harga tiket normal yang berlaku sepanjang tahun Kecuali saat hari raya lembaran Namun saat ini baru perusahaan otobis yang melayani jurusan Surabaya, Madiun, Solo, Jogja saja yang memberikan fasilitas kartu diskon ini Potongan harga tiket ini sangat berarti khususnya bagi calon penumpang jarak jauh yang kerap menggunakan bis ekonomi Untuk jalur Surabaya, Solo misalnya, jika harga normal tiket sebesar 46.000 rupiah Namun jika menggunakan kartu diskon hanya membayar 41.000 rupiah Sedangkan Surabaya, Jogja, jika biasanya harga tiket sebesar 57.000 rupiah dengan menggunakan kartu langganan cukup membayar 51.000 rupiah per tiket Lain halnya di kota Bogor, Jawa Barat Untuk menghindari sopir angkot yang nangkal dengan menaikan tarif secara setihak Pemerintah daerah selasa siang langsung memasangi selebaran tarif resmi di ruas jalan lintasan angkot Harga ongkos dinaikkan merata sebesar 500 rupiah untuk jarak jauh dekat Karena 3.000 rupiah kadang tergantung sopir angkotnya jauh dekat juga Gimana dengan naik toren ini? Bikin bingung atau gimana? Bikin bingung, soalnya kan tidak tentu Organisasi Angkutan Darat Organda DKI Jakarta menyatakan tidak akan menaikan tarif angkutan umum taksi dan mikrolet Namun Organda belum menentukan besaran tarif baru angkutan umum bus kecil pasca kenaikan harga bahan bakar minyak Sabtu kemarin Organda tidak menaikan tarif angkutan umum taksi dan mikrolet karena biaya bahan bakar ditanggung oleh perusahaan Sedangkan biaya bahan bakar angkutan umum bus kecil ditanggung oleh supir Ini pun yang membuat supir angkutan umum bus kecil sering menaikan tarif secara sepihak Penumpang pun dituntut harus mengerti Untuk kenaikan tarif angkutan umum bus kecil Organda menyatakan belum bisa memastikan Pemerintah itu menyiapkan untuk kurun waktu sekitar 6 bulan gitu Supaya jangan terlalu kaget masyarakat juga kalau mundar mandir harga tarif angkutan umum ini turun naik juga akan repot gitu Harga BBM premium yang semula 6.800 rupiah naik menjadi 7.300 rupiah per liter Dan BBM solar yang semula 6.400 rupiah per liter menjadi 6.500 per liter Sedangkan harga BBM premium di Indonesia Jawa, Madura, dan Bali menjadi 7.400 rupiah per liter Kenaikan BBM kerap kali berdampak pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari Tetapi tidak sebaliknya Ketika harga BBM turun tak serta merta membuat harga kebutuhan sehari-hari ataupun tarif kendaraan umum turun Harga BBM yang fluktuatif atau berubah-ubah ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan membingungkan masyarakat Tim Liputan Trans 7